podcast gini aja gimana gimana ya gini aja selamat sore temen temen semua selamat datang di podcast gini aja gimana gimana ya gini aja oke selamat datang di podcast gini aja temen temen nah gue gak sendirian gue lagi ditemenin sama ada Dimas disini dan juga ada Mika mungkin boleh say halo oke nah sebelumnya kalau mungkin temen temen ada yang nonton kita di platform youtube nih mungkin temen temen bakal nanya kenapa sih kita pake roblox gitu kan mungkin salah satu alesannya adalah pertama kita lagi di rumah aja gak bisa kemana karena di di Indonesia sendiri udah nerapin PPKM yang level 3 ya kalau gak salah ya iya level 3 sekarang udah level 3 lagi udah level 3 lagi kan nah makanya kita kita pengen ngobrol-ngobrol tapi pengen suasana yang beda gitu makanya kita lagi pake platform ini roblox wow dan ini kayak unik itu gak sirik iya kan maksudnya beda gitu kan iya konsep baru nih konsep baru nah di roblox kali ini kita lagi pake studionya rockcast nih ada kita nemu gitu kan dan kalau diliat-liat tempatnya bagus gitu ya bagus nyaman sih nyaman tapi jadi pertanyaan kenapa bentuk micnya kayak obat gitu kayak gede banget kayak kapsul kayak pil obat gimana nih kabarnya lu berdua nih mungkin dari Mika dulu dari Mika gimana Mika kabarnya Mika baik dong baik-baik-baik amanah di rumah nih kuliah gimana kuliah di rumah kebetulan lagi uas kan sekarang jadi ya banyak-banyak di rumah oke nah mas Dimas mas Dimas gimana nih mas Dimas kalau gue sendiri sih alhamdulillah gue baik sirik kayak ya gue mengurangi lah keluar-keluar rumah gitu kan kayak stay at home lagi gitu kita at home lagi ya kan dimana emang kondisinya nih lagi banyak AP lagi naik lagi angka kasus COVID-nya kan betul-betul-betul himbau buat teman-teman juga sambil dengerin kita alangkah baiknya teman-teman di rumah gitu kan ya siapa tau kita juga bisa menghibur teman-teman sekalian oke teman-teman sekarang kita akan masuki segmen batu batu kita hari ini akan membahas pendewasaan dalam pertemanan nih teman-teman asik banget jim banget ini pembahasan gini nih mik jim nah jadi makin hari tuh gue ngerasa nih kalau lingkungan pertemanan gue udah mulai renggang apalagi kita udah sekarang kita udah di semester 5 ke 6 ya yang dimana masa-masa kita tuh udah mau mulai magang nih nah BTW magang lu bedo udah pada dapet belum udah dapet sih udah dapet kalau boleh tau dimana tuh dim lu dapet dimana nah kalau gue tuh di divisi event management itu di PT Ruang Raya Indonesia tepatnya di Ruang Guru sih gitu posisinya kurang lebih sama nih kita nih nah mungkin kalau gue kalau gue gue kebetulan dapet di telkom sama sama kayak mas posisinya event management juga iya nah gue dapet iya apalagi lintas ini nih lintas apa namanya lintas perusahaan nah kalau lu mik lu gimana mik magang-magang kalau gue wah kebetulan cinta Binus banget ya wah Binusian pride banget nih iya Binusian pride gue magangnya di Binus TV wah sebagai junior kreatif apa junior kreatif iya nah tapi Binus TV itu salah satu UKM yang kalau gue denger-dengar tuh apa terkenal juga kan di Binus gitu banyak lumayan banyak yang mahasiswa pada ikutin juga UKM-nya disitu salah satu UKM yang besar lah di Binus gitu kan iya biasalah kalau di Binus UKM ada Binus TV himpunannya ada Himkom promosi terus bos kebetulan kan kita kita bertiga kebetulan ada komunikasi kan iya lebih kebertambahnya umur terus kita masing-masing juga pastinya tanggung jawab kita yang dipegang tuh besar kan nah betul sih ya mau gak mau kita tuh kepaksa nih buat ya sama-sama sibuk gitu kan nah cuma sekalinya gue ketemu mereka topik pembicaraan kita tuh kayak udah agak beda gitu kayak udah masa-masa muda udah lewat asik masa-masa muda bahkan circle pertemanannya itu makin lama makin ngecil jadi kayak lu pernah gak sih kalau nongkrong kayak ah gue nyamannya paling maksimal bertiga berempat gitu lu gimana Dem? oh iya makin sini gue makin kayak gitu sih tapi kalau dulu gue kayak ngerasa ah makin rame makin asik nih kayak ngumpul bareng-bareng tapi kayak gue semakin gede gitu kan udah ke filter kali ya terus kayak ya udah makin dikit ya senyamannya aja gitu loh oke Dem kalau lu gimana Mik? ngerasa sama juga gak nih rasanya? sama sih karena emang kalau makin gede kan temen-temen biasanya di awal-awal masa kuliah tuh wah kita berteman sama semuanya makin kesini makin tau tuh aduh ini enak yang diajak ngomong kayak gini terus kalau nongkrong juga lebih enak dikit karena bisa lebih deep talk gitu ya kan bener betul jaman-jaman deep talk gitu apa-apa deep talk apa-apa deep talk biasanya tuh keluar-keluar tuh deep talk tuh jam 11 ke atas tuh ya itu 11 ke atas oke gue pengen nanya nih mungkin ke Mika dulu kali ya Mik lu kalau lagi ngumpul sama temen lu nih lagi sama circle lu nah lu itu tipikal orang yang nongkrong di rumah atau punya base camp sendiri ini di luar rumah mungkin ya ada tempat kopi yang berkesan atau jadi base camp lu atau di rumah temen lu siapa lu ada gak Mik kalau gue di gue kan asal di Samarinda kalau di Samarinda ada sih satu cafe biasanya ya nongkrongnya disitu terus tapi kalau di Jakarta gue kan ngekos ya biasanya kosan gue yang jadi base camp jadi mana-mana disini gitu iya gue kangen juga sama kosan lu Mik udah lelah banget iya aduh kita dibatasin pandemi ya iya dibatasin pandemi kita by the way dulu gue sama Mik sempet sekelas guys dari semester 1 iya semester 1 semester 1 gue dulu sering banget main ke kosannya dia mesein Indomie sampe tidur tidur ngapain sampe tidur lumpang tidur dulu gue dulu gue nih dulu gue pulang apa kan gue kalau ke kampus kan naik Transjakarta ya naik busway nah itu sambil nunggu macet gue leha-leha dulu kadang di kosannya Mika dulu ada juga kayak ngobrol-ngobrol percintaan juga ada dulu gue sama Mika jangan disini kali iya jangan disini kali ya beda topik beda topik nanti ada lagi nah sekarang ke Dimas nih dim basecamp ada gak di anak jakber masa gak ada basecamp ada sih kalau gue gue tuh sekarang lagi di kayak basecamp gitu jadi gue kayak mulai di rumah temen gue gitu gak di cafe-cafe karena kalau gue pribadi ya lebih nyaman di rumah gitu waktunya gak dibatasin abis itu ya lebih affordable juga gak sih harganya kayak lu bikin kopi bikin kopi sama beli rokok udah nyaman dah iya udah bener nyari duit banyak ya iya sekarang ya udah ngerasa susah nyari duit kan aduh nah kalau lagi nongkrong gak jauh dari kata kebiasaan nih kebiasaan kalau lu lagi sama temen-temen lu kalau lagi nongkrong itu ada gak sih mungkin dari Dimas dulu kali kalau gue ada jadi tuh nongkrong itu ada part-partnya gitu jadi pertama itu part satu gue sama temen-temen gue kayak nanya kabar gitu lah basi-basi lah abis itu part dua kita udah mulai boring gitu kita mulai main ML babar gitu kayak gambar gitu terus part tiganya gue kayak udah mulai diptok tuh pokoknya udah terakhir-terakhir ngebahasnya ngebahas agama lah politik ya kan ya mulai ke arasius gitu kan iya oke kalau lu Mika gimana nih Mik gue apa ya biasanya kalau ngumpul awal ya sama basi-basi dulu terus paling makan sih sambil nonton film biasanya kalau nonton film film tuh juga salah satu kebiasaan gue apa kayak oh iya nonton kadang ngajak kalau gue gue kadang kalau lagi ngobrol topik suka habis terus gue yang kayak eh nonton film aja biar kayak gak bosan gitu kan tapi lu suka film horror gitu kan sirik gue kalau nonton film horror tutup kuping gue dem takut gue 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 lebih ke yang drama misteri gitu-gitu sih action oh klotis-klotis ya iya ada banyak sebenernya kebiasaan ya mungkin kalau mau tau lebih lanjut di part 2 kali lanjut part 2 lanjut part 2 lanjut ke pertanyaan berikutnya dimana ada rasa lu ngerasa pasti lu makin lama makin dewasa nih ya kan nah lu ngerasa gak sih waktu buat nongkrong itu semakin sedikit nah coba Mika gimana Mik iyalah sumpah apalagi kita udah semester-semester mau akhir kan jadi kayak apa ya merasa ada aja yang dikerjain jadi gue setuju kadang kalau nongkrong pun jadinya gak apa ya kayak ada pikiran gak teneng karena ada yang harus dikerjain gitu tapi kalau bagi waktu gimana tuh misalkan lu sama kuliah lu sama mungkin lu ada kegiatan di luar kuliah lu mungkin gue biasanya ya kuliah dulu dulu sih jadi kuliah dulu kalau udah beres baru kadang mana yuk biasanya orang-orang sekarang kan self-feeling nah asik self-feeling itu tapi sudah stress self-feeling oke oke Mik thank you nah lanjut ke yang paling dewasa di antara kita bertiga nih Mas Dim waktu buat nongkrong ngerasa gak sih makin dikit nih Mas Dim menurut gue sih iya gue pribadi dan mungkin temen-temen gue juga ngerasa kali ya gue pribadi kayak gue udah mulai magang dan semakin bener kata Mika tadi semester udah makin tua kan semester makin tinggi ada aja yang dikerjain gitu loh kayak entah dari simpunan atau dari perkuliahan gitu loh jadi ya ada waktunya lah kayak kita ntar pasti bakal kumpul lagi gitu nah dari kalau lu Dim bagi waktunya gimana tuh Dim kuliah sama kegiatan di luar itu kalau gue pake prioritas gitu sih Rik kayak pokoknya dari awal gitu ngebagi waktunya gue pasti ya keluarga lah abis itu ke sahabat-sahabat gue abis itu ya temen-temen gue yang sering nongkrong gitu sama kuliah dulu gak sih kuliah dulu gue salah tadi gue keluarga kuliah kuliah gak penting menurut Dim waduh bukan prioritas bukan prioritas waduh bukan prioritas kalau lu gimana kalau gue semakin dewasa makin dikit sih waktu nongkrong buat gue kayak karena gak jauh dari jawaban lu berdua bener kayak ada aja yang dikerjain di kuliah ini kayak lu ngerasa gini aja deh di rumah aja di rumah pun aja tanpa lu berangkat ke kampus tanpa lu kasarnya perlu effort untuk ke tempat lu kuliah lu aja kadang suka ngerasa capek sendiri di rumah bener gak iya bener nah itu makanya kayak jadi walaupun kita di rumah doang kita juga secara gak langsung tuh diharuskan buat manage waktu juga kayak dimana lu ada lu ngerjain kuliah lu tugas-tugas kuliah atau juga ada pekerjaan di luar kuliah lu gitu jadi kayak dan cara gue bagi waktunya pun bener gue lebih masuk tuh ke Dimas tadi sistem prioritas yang dimana ya keluarga dulu nih kalo kata Dimas kan keluarga dulu sama satu kuliah kagak penting kuliah baru kegiatan di luar kuliah gitu guys gitu dim gitu dim sorry sorry typo 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 oke mungkin masuk ke pertanyaan dua terakhir kali ya karena durasi kita juga udah lumayan nih kan ini mungkin agak agak deep nih sesinya nih langsung aja lu ngerasa sedih gak sih kalo lu tuh berdua kalian berdua kita bertiga deh sadar gitu kalo kita bertiga udah makin dewasa nih terus circle pertemanannya juga makin sempit kayak gimana ya kalo dari gue dulu mungkin nah kalo dari gue mungkin kayak jujur gue agak sedih aja sih dan kalo kadang kan gue suka ngerenung gitu ya kalo gue liat ke belakang gitu wah dulu gue happy-happy belum ada beban pikiran gimana-gimana bawaannya seneng eh sekarang kayak ada tanggung jawab ada tuntutan apa tugas segala macem jadi kayak milih temen juga secara gak langsung gimana ya kayak bukan milih sih maksudnya gue gue temen sama siapa aja tapi kadang yang mau bertemen sama gue jadi ke filter secara natural asik secara natural nyamannya gitu iya bener iya hukum alam itu iya nah hukum alam ya sih nah gue katain kita sama-sama nih takut dewasa kok jadi koplo di remix gitu di remix iya itu sih yang gue rasain nah mungkin dari eh dia loncat gitu sabar 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 ya mungkin karena dia tadi udah loncat dari Mika dulu gimana kan dia yang loncat yaudah kalo kalo gue sih ya lumayan apa ya ada enak dan gak enaknya kalo circle kita makin kecil ya enaknya kita bisa apa ya kalo circle makin kecil itu kan jadinya temen-temen kita yang bener-bener ada itu bener-bener berkualitas gitu enggak kalo makin gede kan kita bisa aja lebih gak kenal gitu pasti kita paling kenalnya juga cuma berapa kan bener-bener gitu sih ya enaknya lebih berkualitas gak enaknya ya bisa aja kita gak kenal sama temen kita gitu jadi secara langsung ada plus minus iya oke pasti ada plus minus oke mik lanjut mas Dim gimana mas Dim gue sih percaya sama satu kata ya Rik apa tuh apa tuh people comment go gak sih ah iya comment go ya iya jadi gak ya lu mau pasti lu bakal ada di pasar kayak orang-orang deketin lu tiba-tiba ngeri jauh gitu kan dateng juga kalau ada butuhnya betul 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 aduh kayak masuk di pertemanan ini kan kayak gue ngerasa semakin sini temen-temen gue yang dulu yang seneng bareng kemana gitu loh pada kemana gitu tiba-tiba ntar pas gue misalkan gue ada sesuatu yang ngebuat gue naik gitu tiba-tiba orang-orang pada ngedeketin kayak gitu kan kayak hal yang kurang gitu gak sih menurut gue sih kayak ngena gitu kata-kata deep so deep men deep oke deh thank you mas dim lanjut saja mungkin nih pertanyaan terakhir untuk menutup sesi podcast di hari ini kali ya oke mungkin kalian nih eh kita bertiga deh kita bertiga mungkin ada pesen gak sih buat temen-temen kita gitu kayak apa ya dalam pertemanan dalam pertemanan gitu deh mungkin dari mas dim gimana mas dim kalau pesan kali ya pesan-pesan buat pertemanan ya semakin dewasa lu harus pinter-pinter milih orang yang selalu ada sih bukan milih temen karena kan temen gak selalu ada tapi yang gue tadi bilang orang selalu ada pasti bakal ngedengerin lu bakal ngasih segala sesuatu buat lu gitu gitu sih oke 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 aplos aplos kalau dari ini kan gimana iya gimana mik kalau kalau gue sendiri sih nikmati aja prosesnya waktu kita punya banyak temen ya nikmatin karena ya itu sesuai dengan hukum alam itu bakal terseleksi dan bakal cuma beberapa doang yang masih deket sampai sekarang gitu jadi nikmati aja semua ada waktu oke mungkin kalau dari gue ya dari gue gak jauh beda sama Mika nikmatin aja jalanin aja yang lagi lu temen yang lagi lu punya sekarang dan jangan lupa bersyukur karena gimana ya di dunia ini dari sekian miliar orang mungkin bisa jadi temen lu tapi yang setia itu belum tentu satu miliar itu bisa hitungan jeneri gitu iya makanya kayak yang gue seneng itu jadi selain lu jangan ngeliat orang dari luarnya gitu orang mau ber temen sama lu orang udah ngerasa menerima lu jangan lupa juga bikin mereka nyaman gitu dengan adanya kehadiran lu gitu timbal balik gak sih betul timbal balik timbal balik oke gila cukup bijak ya kita bertiga pada hari ini kok bisa tadi awal bercanda-bercanda tiba-tiba bijak iya makanya ini gini nih obrolan-obrolan jadi balik lagi walaupun kita sama-sama di rumah jaga jarak kita setidaknya berinteraksi juga bisa gitu enak gitu kan kalau kayak gini kan bisa jadi hiburan buat temen-temen yang lagi dengerin ya kan yang sangat tua lah dari kita bertiga iya semoga dapet manfaat lah iya ada manfaat juga dan menghibur juga mungkin ya oke temen-temen mungkin karena durasi kita ngobrol udah cukup terlalu panjang mungkin kita bertiga akan mengakhiri sesi podcast kali ini disini ada gue Tarik Gazi gue Pika gue Dimas Panca salam hangat dari kami bertiga sampai jumpa di podcast gini aja gimana-gimana ya gini aja sampai berjumpa bye-bye podcast gini aja gimana-gimana ya gini aja bye-bye Terima kasih.